Assalamualaikum Hai semuanya Gimana nih kabarnya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Dan selalu dalam ledongan Allah Amin amin ya robal alamin Alhamdulillah hari ini aku Akhirnya bisa bikin video food prep juga Kayaknya sih udah lama banget Aku tuh gak bikin video food prep ya bun Terakhir tuh gak tau deh beberapa bulan Ke belakang karena akhir-akhir ini Videonya aku kayak beres-beres aja gitu kan Nah ini aku di pasar tuh Buah jamblang ini buah waktu aku kecil Suka banget makan buah ini Dan tadi tuh aku beli cuma Rp5.000 dan Dapet banyak banget jadi keinget waktu Aku kecil dulu suka banget pulang sekolah Makan buah ini tapi tadi Aku cobain salah satu tuh Buahnya kayaknya sepet banget deh apa belum mateng Kayaknya deh ya tapi warnanya Kayak udah mateng gitu nah ini aku udah Cuci terus aku tirisin dulu Baru deh aku lanjut cuci-cuci Ini aku tadi beli Apa namanya cumi Terus udang sama ikan lele Gak lupa juga aku beli dua ekor ayam Sama satu kilo sayap Jadi kayaknya cukup nih untuk satu minggu lebih lah ya Kalau untuk sayuran sih aku udah nyetok ya Aku dianterin pak suami ke pasar cengkareng Jadi biasanya kan aku perginya ke pasar alam ya Nah kemarin tuh sekalian muter gitu Mengajakin masana naik motor Aku mampir lah ke pasar cengkareng Emang sayurannya tuh lebih seger-seger sih Karena disitu Apa ya tempatnya Apa sih tuh kalau misalkan beli Buat dijual lagi gitu loh bun Aku tuh gak belanja sekaligus ya Jadi kemarin misalkan banja sayur Hari ini aku tuh beli lauknya Kadang kalau aku ke pasar sendirian Apalagi jalan kaki Aku tuh kayak berat gitu Bawa belanjaannya Jadi ya nunggu Ada yang nganterin aja gitu bun Terus apa sih misalkan Kalau pak suami gak sempet Atau capek kerja gitu Ya udahlah aku kadang Belilah di warung yang deket kontrakan aku Emang sih lebih enak belanja di pasar Karena lebih banyak pilihan Atau kadang kalau males ya belanja online Kayak gitu Ya kalau misalkan kepepet gitu ya Tinggal ke warung gitu aja sih bun Kalau aku Nah tadi aku beli cuminya itu Sekitar seprapet 20 ribuan ya Kalau disini Terus ikan lelenya 15 ribu Setengah kilo Terus udangnya juga seprapet 15 ribu Sebenernya tadi mau beli ikan ekor kuning Tapi udah kehabisan Padahal aku dateng ke pasar kayak jam 8.30 Setengah sembilan gitu Tapi udah abis Jadi dapetnya hanya ini aja sih Tapi ya alhamdulillah Nah tadi sebelum aku bikin video Aku emang udah nyuci-yuci ayamnya dulu Karena kan ayamnya yang agak banyak Takutnya kalau di videoin tuh Durasinya kepanjangan Kalau nyuci di wastafel Emang airnya tuh Cuman segini ya Ini udah paling gede Jadi kadang aku panggil Karena ini tuh keren kesabaran Karena memang harus sabar banget ya Kalau nungguin air dari sini Bisa sih di kamar madi Cuman aku rada males gitu Kakinya basah terus Jadi ya udah gak apa-apa Disini aja Intinya Yang penting sabar Nah ini semuanya udah selesai dicuci Sekarang tinggal Aku lanjut mau food prep Jadi disini tuh Aku udah siapin kotak-kotaknya Tinggal dibagi Seberapa-seberapa aja gitu kan Nah kalau satu ekor Aku bagi jadi dua Karena biar Kalau misalkan masak Tinggal ngambil gitu ya bun Terus ini aku tuh kan tadi ada dua ekor ayam Jadi empat kotak gitu ya Nah yang dua ini Itu sayap satu kilo Aku bagi setengah-setengah Jadi kalau misalkan satu kotak kurang Gampang ya tinggal ngambil satu kotak lagi Selanjutnya ini ada ikan lele Tadi aku kan beli setengah ya Isinya lima Ini aku buang kepalanya Karena apa ya Gak suka aja kepalanya geli gitu Terus ada cumi-cumi juga Ini cumi kecil Aku belinya tadi berapa ya bun Sekitar seperapatan ya 20 ribu Terus ini ada udang Ini udangnya karena aku udah rada-rada capek ya Jadi udahlah aku gak potongin kumisnya Aku langsung masukin aja gitu Video ini tuh aku bikin pas banget Pulang dari pasar Jadi belum ngapa-ngapain Karena biar sekalian bajunya kotor Terus aku juga biar gak males Jadi udah aku langsung beresin semuanya Makanya ini kadang Kalau udang aku buangin kepalanya Cuman ini udah rada capek Yaudahlah nanti aja Yang penting dimasukin ke kukas dulu Supaya gak merah gitu ya udangnya Biar tetap seger gitu Dan ini aku juga belum beres-beres rumah Belum nyuci Cucian piring juga banyak Tapi ya gak apa-apa Yang penting ini Ayam dan teman-temannya tuh udah masuk kulkas dulu Jadi kan beres-beresnya lebih santai Untuk sarapan nantilah aku Bikinin mas Hanan itu Telur dadar ya Dia juga belum lapar Karena tadi dari pasar tuh Di jalan dia minta beli susu sapi ya Jadi aku beliin yang 250 Habis itu Jadi nanti aku selesai beres-beres ini Semuanya baru deh aku Kasih masanan sarapan Jadi aku tuh ada niatan mau bikin mie ayam Tadi untung aku ngeliat ini ya Kalau gak aku bisa lupa Soalnya tadi udah dicatat Tapi catatannya gak dibawa Ya ampun Aku beli satu plastik Ini harganya 9 ribu ya bun Isinya tuh kayaknya 6 deh 6 porsi gitu Buat 6 porsi maksudnya Terus ini ada juga tri jengki Ini buat masak sama kacang panjang Enak banget Selanjutnya ini aku juga beli tempe Cuman aku belum tau ini mau masak apa Karena tempe kan kayaknya harus cepet-cepet dimasak ya Gak boleh lama-lama Dan aku juga belum tau mau masak apa Nantilah aku mau liat resep-resep dulu Supaya gak dibikin kering tempe Terus gitu ya Aku yang masak sampe bosen Karena saking seringnya bikin kering tempe kacang gitu Cuman kalo ada itu ya emang lebih tenang gitu Kayak 2-3 hari tuh aku kadang gak masak Karena pak suami yang penting ada kering tempe Sayurnya mah gampang gitu Cuman kadang-kadang aku sampe bosen Masaknya kering tempe melulu Kayak gak ada sayur lain Akhirnya belanjaan udah selesai diberesin Ini tuh lama juga ya Sekitar jam 11an aku baru selesai Beresin semua sayur-sayur dan ikannya Karena aku lapar aku mau bikin jus Kali ini aku mau pake Ini juicer portable dari Mako Ini tuh blender portable Kesayangan aku banget Aku tuh suka banget ya Sama produk dari Mako ini Karena dia lebih simple Elegant Terus estetik juga Selain itu perpaduan warnanya juga cantik banget ya Antara putih dan rose gold Mesinnya bisa dilepas pasang kayak gini ya bunda Terus ini juga ada 8 mata pisau 6 mata pisau yang kecil dan 2 mata pisau yang besar Dan mata pisaunya anti karat 304 Terus untuk kapasitas baterainya Dia ada di 1200 mAh ya Untuk kapasitasnya dia ada di 300 ml Atau setara dengan 1 gelas penuh Bahannya terbuat dari tritan Dan udah BPA free ya bun Jadi aman untuk anak-anak dan bayi Lengkap juga dengan tali gantungan Jadi mudah dibawa kemana-mana Nah ini aku lanjut mau bikin jusnya Jadi aku di rumah tuh pas banget ada mangga Aku biasanya selalu belajar mangga ya Buat pak suami Karena mangga tuh buah favorit di rumah Jadi aku kadang sering nyetok mangga si atau jeruk di rumah gitu kan Nah ini aku pake setengah aja Sesuai dengan kapasitas si botolnya ya Dan jangan terlalu penuh Terus ini aku pake gula batu Eh kok gula batu? Apa namanya? Es batu ya Ini tuh aku pakenya rada banyak Karena aku tuh suka es batu Mungkin karena aku udah terbiasa Sarapannya agak siang Jadi kalo misalkan aku makan buah Pagi-pagi sebelum nasi itu Gak apa-apa sih perut aku Beda sama perut pak suami Kalo dia itu kan harus nasi ya Nasi tuh nomor satu Paling utama gitu ya Orang Indonesia banget lah Lanjutin aku tambahin mangga Beberapa potong lagi Tapi inget ya bunda Jangan kepenuhan Karena kan nanti si mesin juga harus masuk Nah pastikan sebelum Mesinnya dioperasikan ya bunda Ini tuh lampu indikatornya harus sejajar Seperti ini ya Baru deh lampu yang biru itu nyala Karena posisi Apa namanya Lampu indikatornya tuh udah bener Nah tinggal dipencet dua kali Untuk nyalain Dan satu kali untuk matiin Oh iya bund Dan mesinnya juga bisa otomatis mati Kalo udah 30 detik ya Kayak biasanya kan Sabtu minggu tuh Suka jalan pagi gitu ya Jadi aku tuh suka bawa ini Jadi aku prepare dulu di rumah Tapi gak langsung aku blender ya Jadi aku blendernya pas aku mau minum disana Jadi emang enak banget sih Bawa ini karena simple gitu ya Terus juga ada Tali gantungannya gitu Jadi emang sesuai banget sama klaimnya Jadi gampang gitu di walk kemana-mana Nah ini udah selesai Juice-nya aku tuh gak sampe 30 detik ya Ini udah halus Karena pisaunya bener-bener tajam Kalo biasanya aku langsung minum dari botolnya Nah kali ini aku tuh mau taro di gelas ya Biar ada-ada estetik gitu Nanti kalo temen-temen ada yang mau samaan Nanti aku taro linknya di deskripsi box aku ya Nah cara membersihkannya tuh gampang banget ya bund Ini dibuka dulu tutupnya Terus dilepas mesinnya Mesin bagian belakangnya jangan sampe kena air ya bunda Aku kalo ngejuci sih gini aja sih Karena kan kalo ngejuci buah tuh gak yang berminyak-minyak ya Tinggal dikucurin pake air Terus bisa pake sikat Kalo aku pake sepoch aja Tapi hati-hati ya Ini pisau nya tajam banget Terus untuk botolnya aku sih gampang banget ya Karena tangan aku kecil jadi aku gak perlu pake sikat botol lagi Aku masukin aja tangan aku kayak gini Ini tuh kayak lebih bersih gitu kan Cuman kalo yang tangannya besar mungkin gak bisa ya gampang Tinggal pake sikat botol Dan gitu aja sih simpel banget kan bund Aku udah punya beberapa produk meko Yang emang bagus-bagus banget Selain desainnya simpel-simpel Warnanya juga cakep banget ya Terus yang paling aku suka selain user portable ini Dia juga ada grinder dari chopper meko itu ya Itu aku gampang banget semenjak ada itu Aku tuh udah gak capek-capek banget ya Nyuci blender aku yang gede-gede Karena itu bener-bener kepake banget Terutama buat menghaluskan perbumbuan Nah kira-kira segini aja ya Video aku kali ini yang bisa aku share Semoga bermanfaat ya buat bunda Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa